Intro Hal-hal baik masih saja menyertai timnas Indonesia meski telah merampungkan padatnya jadwal mereka di mana usai menembus target semifinal Piala Asia U23 lalu berbagai kalangan yang turut senang dengan euforia yang dihadirkan pasukan Garuda bergotong royong menghimpun dana reward yang akhirnya menyentuh angka 27 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tim merah putih mengharumkan nama bangsa Menariknya, pelatih Sintayong yang secara pribadi menerima hadiah berupa mobil mewah oleh sponsornya menggoda pihak sponsor untuk turut memberikan hal serupa kepada anak asuhnya di timnas Indonesia Lantas seperti apa cerita menarik di balik rayuan maut Sintayong? Berikut ulasan selengkapnya Ya, usai sukses menahkodai pasukan Garuda dengan berbagai rentetan prestasi PT Hyundai Motors Indonesia menghadiahi sang pelatih sebuah unit mobil listrik mewah Genesis Electrified G80 Tak lupa, sebagai mitra yang menaungi sejak menyambahi tanah air Coach Shin tentu mengeluarkan kata-kata ultimatum menyanjung sponsor terbaiknya tersebut Sebenarnya, nggak perlu berkata-kata lagi soal Genesis ini Memang sudah diakui di dunia Mobil terbaik Sudah pada tahu sebagus apa mobil ini? Mungkin fan sepak bola Indonesia itu banyak yang tidak tahu Sebenarnya, Viva kerja sama dengan Hyundai dengan waktu yang sangat lama Jadi mungkin ya, bisa kita pikirkan kenapa Viva mengambil Hyundai sebagai main sponsor Template Sintayong yang turut menyebut jika seluruh keluarganya di Korea sana juga mengandalkan Hyundai sebagai penunjang mobilitas mereka Menariknya, di waktu dan keadaan yang tepat Coach Shin yang sudah memuji Hyundai habis-habisan menggoda sponsor kesayangannya itu untuk turut bekerja sama dengan PSSI Seperti menyediakan bus untuk transportasi skuad asuhannya hingga memberi mereka fasilitas berupa mobil seperti yang dihadiahkan untuk Sintayong saat ini Jadi aku sendiri punya ini Nomor satu yang mungkin harus dibikirkan ya Bagaimana sepak bola akan berkembang dengan Hyundai di Indonesia Semoga Hyundai bisa bekerja sama dengan PSSI kedepannya Jadi mungkin bisa mensponsori PSSI Busnya pun juga bagus dibuatnya dari Hyundai Jadi ya bisa saja mungkin busnya juga disponsori oleh Hyundai Bujuk rayu Coach Shin yang dibalut dengan kelakar agar Hyundai berkenan menjadi bagian Timnas Indonesia Di lain pihak seluruh pasukan Indonesia yang turut berjuang di Qatar dalam ajang Piala Asia U23 dipastikan menerima bonus dari pihak eksternal setelah 27 perusahaan bergotong royong menghimpun dana sebanyak 27 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan pasukan Garuda mengharumkan nama bangsa Lantas jika dihitung secara kasar mengingat total penggawa Indonesia yang berjumlah 23 pemain serta staff official yang beranggotakan 15 orang maka total seluruh anggota Timnas U23 pada ajang Piala Asia berjumlah 38 orang Dan untuk itu, masing-masing dari mereka akan menerima bonus sekitar 605 juta rupiah di luar tunjangan yang pasti mereka dapat usai melaksanakan tugas negara Menariknya, hal ini diketahui Timnas Irak U23 yang menjadi lawan Indonesia di perebutan peringkat 3 Piala Asia Di mana hal ini sempat disampaikan pelatih Irak, Radhi Sinashil dalam persiapan mereka menghadapi anak Asuk Sintayong Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Radhi Sinashil mengatakan Indonesia punya motivasi besar dan dukungan supporter dengan jumlah banyak yang datang langsung ke Qatar Saya juga dengar kabar banyak pengusaha Indonesia yang datang ke Qatar untuk memberi dukungan finansial ke tim ujar sang pelatih yang mengaku tak gentar dengan motivasi Indonesia saat itu Menariknya, selain Irak yang sudah mendengar kompensasi pasukan Garuda Vietnam yang menjadi rival terbesar Indonesia saat ini turut memberitakan hal serupa melalui media mereka, The Tao 247 Di sisi lain, apa yang diperoleh Timnas Indonesia usai performa membanggakan mereka di Piala Asia U23 ternyata jauh lebih besar dibanding iming-iming Timnas Thailand yang mendongrak semangat pasukan gajah perang di turnamen AFC senior Dimana saat itu, Madam Pam berjanji akan memberikan 1 juta baht atau sekitar 440 juta rupiah untuk setiap poin yang berhasil dikumpulkan Thailand di babak penyesihan grup Lantas, mengingat mereka hanya sanggup mengumpulkan 5 poin di grup F maka pasukan gajah perang hanya menerima bonus sebesar 5 juta baht atau sekitar 2,2 miliar rupiah terpaut 25 miliar dari apa yang didapatkan Rizky Rito dan kawan-kawan Jadi itulah cerita menarik dibalik rayuan maut pelatih Sintayong serta hadiah besar yang diterima punggawa Timnas Indonesia U23 berkat prestasi membanggakan yang mereka ukir bersama Semoga dengan reward tersebut, pasukan Garuda serta generasi setelahnya sanggup membawa persepak bolaan tanah air ke jejang yang lebih tinggi lagi Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu